Halo semuanya, welcome back di Liga Gamesport TV, your sport channel Bareng gue, Vino-Vino One Christian Back to COS Live Wait Gue pengen cek dulu Sebenernya matchnya belum jalan Matchnya masih nungguin Matchnya execution selesai, cuman Gue bosen gitu kan, jadi yaudah Wih, salah anjir ini Gapapapun, udah sama aja, gue mati-mati Udah, gue mati-mati Sebenernya matchnya belum selesai Cuman karena gue bosen kan, jadi yaudah Gue tambahin dulu deh ya Gapapapun, gimana ini, sabar-sabar Gak ada suaranya bang, serius li Sehatok bacot nih, noob monster goblok Suaranya agak kecil, oke oke Mumpung belum mulai kan, gue mesti feel free banget buat Satup-satup Kalo sekarang gimana ya 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 game nya naikin, jangan noob, goblok nih noob monster gimana kabah sekarang? sabar, sabar, sabar udah sakit di sini mamang juga waktunya oke kan bener ya gimana kalo sekarang oh biar pasti gini harusnya udah aman sih sekarang ini duo penista, lu nyari duo penista ga di sini lah udah better, udah pas belum? udah tapi audio lu naikin tipis udah bud ini ada monster ya bukan gambar doang masih kecil, seriusan lu? udah better, udah better sih belum cukup berarti hmm, aman kah? udah bisa udah udah gua naikin lagi wih, jagernota keren juga udah cukup ping badak ya makanya gua ga bisa nyesuaiin sama 100% yang muncul soalnya settingan sound lu pada juga kan pasti beda-beda makanya gua ambil yang tengah-tengah aja terleng dulu miknya kepala lu gua telan mau heh blok tim illuminati aja gini ya logonya kayak illuminati aja ini Aries Gaming nah kalo udah marah udah pas bang sakit banget anjig wah 1040 ini masih mati terus sih di stun-in-stun yang tinggi anjig darah di bawah 900 tuh berpotensi untuk disolong 2-0 2-0 next recreation namanya udah kismin baiknya kayaknya warna juga masih ga bisa menang lagi teamnya bantingin terus sad boys buferno? serius ant apa iye buffer bodoh memang noob monster tuh bodoh ih ga noob bodoh Bodoh memang ngemonster Upload gue 75 Gue selalu ngecek sebelum startflame Swordbreaker mana buset Baratun maksud lu Baratun Baratun Oh gak masuk deh dia Buru dah, cepetan dah, kelarin nih Execration Mati, 1100 aja mati anjir Udah dibantu, satu heal lagi 1300 lah at least Dyer's bottom tower has bond Dyer's bottom tower has bond Muzel ga pindah geekfame kan, ngga aduh Kabel kain nyek membantu di bawah kawasan gila Kabel gua mana lewat bawah anjir langsung ke kamar gua Oh Nih kerjain Trian lima Udah ga ada menang-menang ya ini kayaknya Ares Gaming anjir Lagi mah kayaknya Ares Udah gua baru selesai Ganim Labirin yang segera Gua ga main Ganim Labirin sama sekali anjir Ganim Labirin Wih daerah kameranya sih ngantuk parah Kayaknya meyakinkan nih ADYY Wah ini baru observer nih Wah ga aja nih Bersihuhuh Kasar Wah Masih ga kebaca Gua gedein anjir Nah kan ga mungkin ga kebaca kan Kepala Kepala Tidak Masih 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 Judul boom Gue bikin judul boom, ntar Belom start, gue nungguin boomnya Katanya jam 12, udah hafal gue Katanya jam 12 Ah, kukil darah Nggak mungkin mau mati Eh, enggak dong, dagger dia Ego dagger timing, bro Coming through Coming through Bebebe Dyer's top tower is under attack Dyer's top tower has fallen Giam, kapan buka Academy lagi no? Walah, masih belum tau Bacot nih, noob monster Bacot Dyer's top tower Está under attack Dyer's top tower is under attack Ok Ah Diyar's top balance has fallen Ah Ya udah lah Kan win already, ares gaming Lu ga stream lagi sama si Jamal Jamal kalo ga di kantor ga main dia, ga bisa main Mampus di tungku pohon Ah, setengah setengah aneh Gw arti Gw arti Gw arti Oke, makasih terokalimnya Buatnya, buat gantiin Nggak juga sebenernya Waktu, yang kedua kan Waktu silim, nggak ada yang keluar tuh Aduh GG anjir GG skol 010 masih lama dong Get ready E-Rap boys Kalo nggak deh Ramah lagunya Coba aku nyari lagu dulu Gak ada yang enak anjir Nah ini aja dah Pusing gue nyari-nyarinya Jadi di semen padang Wusep Baca final arti Tentang gue legend Wike Jadi koge bro, udah diterima di tawaran ketiga Lol Jelas-jelas Jelas Adalah Cep balik kembali lagi Harus pindah lagi Woblok nih Woblok nih itu monster Anjing Malah ngedota 2 gak Tadu malem Kayaknya kelar cash juga gue Gak habis makan mandi Amain sih Besok ada minggu baru skripsi yang lagi Tidak 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 aneously Sattan Gak habis ng还是 Hologi awak Oh Tidak 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 jadi siapa sih tukang satu usus busen masih ada semester depan mata lubang cari gilang tukang bungkus mata lu jangan biarkan seterusnya merusak dotang-dota gua nggak nggak usah karena script sejarah Hai sahabatnya mana ada cuman kayaknya kalau lagi kayak seguh masih belum pengen pakai ada yang guildnya tapi di legal game ada pindah cari sama parmen yang jaga warteg belum bayar ada sisa semalam gila lu part gua ada yang namanya parman Dimas nanti ngutang-ngutang klub gelernya wakil tapi streaming lagi game hahaha lu pada ngeliat aja saat lihat layarnya sebar-baru pas lawan Aceh kemarin kebangkak simetrik elemen apa nih biskos k1 enggak ada ngasih buat tonton aja gila k1 aja nyampe MMR lu ke WK nya lah kompetitif MMR rating only ada kaki-k1 lagi noe yoi bisa guys miss me lu mana WK bang Satu lagu kanceng banget hai 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 masih tanpa dibunuh oh iya utangnya malu kan 2.000 sama warteg ya ini lu cari yang tadi ya nih kenapa Kapten Foren 51 I don't know bro radiance bottom tower has followed Udau, eh, ternyata terima legal Ditching Buah Sharka di unaranjata Mister K1 GOAT CK 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 Lawan WK 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 Masa yang Refrost I don't know Bersaka juga Tidak 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 Fino Fino ya Oh, ini tadi, 4F mau wamil, serius-lih? Barangin Spider-Lex, lebih digerak ngebut, gg, kalau kata-kata pasifnya masih nyala, masih. Doom itu muted, bukan yang nge-brick, kecuali kalau aganim ya, aganim saya ingat gue nge-brick. Skill 3-nya tapi, Increase to Induration, nge-brick, nge-brick, nge-brick. Ini yang udah di-mute di-brick, udah. Klik kanan aja lu main, ini cuma bisa pakai klik kanan lu. Menter YXX. Kalau masih di sini, apa itu YXX? Menteri K1 aja dah, K1. Oke, 1 Hector. Bah? Memukul aja karena obstaclenya juga. Orang second stun. Skill 2! Tuh! Tuh! Sah! Armlet Toggle! Bah! Wah! Anjing, jarang. Eh, nggak deh. Dibayar nih, si Chris Luke, anjing. Chris Brown. Buat suruh ngalah, anjing. Duo long. Masa online, sambil streaming dua tanya biar mantap. Mantap udah lu. Paling mantp dah! Pokoknya ada bro. Rico Junius. Set! Ternyata bocainin. Udah kayaknya coba cek Ogy. oh iya omegas 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 Ketika ada temenan gue Udah ga temenan sama ID lagi Belum bisa diwatch sih udah mulai Belum bisa diwatch sih udah mulai Belum bisa diwatch kayaknya Belum bisa diwatch kayaknya Belum bisa diwatch kayaknya Oh belum deh masih 8-10 Masuk online ini Sabtu kelas Kampus tuh Sabtu masih ada kelas kayaknya Makanya kayak sekarang Bisa sekarang apa kalo buat pageant kebawah Wopik anti-mug He Win gimana cerita Lim balik lagi ke liga game Ha? Lim ga balik ke liga game Dia cuma, ya ikut nge-cast aja Injil Bisa Z-4 Kampus Z-4 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 Slark AM, Jagger masih bagus buat dipakai di Legend Pusat Vampire Facts, jangan anggurin Slark AM, Jagger, if you want play mid Apa ya? Paling Void Spirit, hero yang masih licin-licin Legend kebawah biasanya masih belum tahu situasional item Belum terlalu ya Kalau 1 atau 2 yang lo temuin, lo kan main bersepuluh di 1 game Ya paling 2-3 orang ada lah Kalau dosen lo juga itu pake video anjir Hehehe Udah jarang nge-cash, nge-cash, eh emang kelas speed Waduh, no 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 Carry Rush BKB kocak gak sih? First item BKB? Hehehe Kok gak tahu sih? Cuma ya harus item BKB lo buat apa nih? Item ke-2 tuh, item ke-3 masih oke Item ke-3 lah untuk sekarang Soalnya lo pasti rata-rata main Midas lagi kan sekarang Gak semua tapi kayak Ya hampir Hampir kan Kayak main Midas, Drum Midas or Drum ya, bukan Midas dan Drum Gak jadi mati anjir kawan Hector Berdikal mulu anjir Berdikal mulu anjir Laban 10, agak karet sih kayaknya Silver 8G Radian's top tower is under attack Radian's top tower is under attack Smart fina skripsi nya nih Ita yang nge-snow kalo kita main offline Lebih baik tim Lebih baik item, tim buff Apa item kontor musuh kayak albred Bergantung Hijiro lagi sih sebenernya Gantung Hijiro Gantung Hijiro Gantung Hijiro, lo masih main Apex gak? Enggak anjir, gue sebulan kan Eh sebulanan lebih kan lo itu gak main Dota Akan mainnya di Valorant Cobain main Apex, kaku banget anjir Sumpah Main chat shift di Valorant jalan kan Di Apex lari anjir Ada kontrol kontrol buat slide slide Silver 8G I'm going basher Gantung Hijiro Gantung 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 Tampung Gantung Agung Gantung 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 Nice Hector di tim bro Gw. Go, end. Maybe, yang seribu bisa join nih. SKIP! Manjeng ini. Umat mayoritas. Hehehehe Siyu sila. Liat lanji lah. Masih lelah ga nih? Waduh gua gak tau. Itu Radian.. Maka ngelih semua. Iya. Ketamu Vyper. Ex and Red King. Gak ada yang bisa depan-depanan sih Waduh pelawan WK Ini 24 karet, kalau udah aja Last hit nganjar, menit 30, 409 400 dah Scor juga 11-0 Hector ini bro, kompetitif aja WK only Maksud gue kayak WK-nya tuh kalau gak di-ban pasti di-pink Pikiran WK-nya sih tinggi banget Oke, 1 Hector Apeks gue gak ada isinya Apeks gue gak ada isinya Eh ada deh legend beberapa Tapi stats-nya sih jelek parah ID dari gue baru belajar banget main game Tembak-tembakan kayak gitu 2 KNA sama dengan 5 kc ya I don't think so man KNA emang gak begitu keras kayak Saya dan lain-lain Untuk kompetitif ya Tapi kalau untuk MMR Hmm 10 kc ya Sampai dengan 10 kc ya Berarti gue bisa langar tizi gitu Oh link up Tidak, bisa Sampai dengan 10 kc ya Sampai dengan 10 kc ya Sampai dengan 10 kc ya terang the battle begins iamu meneksi rosen kelas jenking sama tony tony roaming sih selamat menikmati 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 Vino lagi selamat menikmati 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 guys selamat menikmati 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 Yaudah 1 sama atau 2 kosong aja Ada hitung point Biasanya dipake buat group stage bro Bukan biasanya pasti Dipake buat group stage Hitung point sih Disconnect juga Masmur dari 700, 400, 600 800 Coming through Sedge Mask Bokal kebasti Sentry Ward Sebelum pede dari KQX Wah biasanya nickname kayak gini dari nama asli dia nih siapa sih namanya Anjir, Wikipedia dia masih merah lagi Lagi sering live sekalian latihan buat Gatlin Raven di Geek Fam, GG I get in Raven di Geek Fam Comin' through with the... Comin through with the woo gauche gapabek berapa Ni masih ada yang suka pertanyaan kayak gini hai 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 part landing power up anjir laktaus selama bener satu baru game saat ini kebedi jauh-jauh hai 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 ini aku sambil nyomot makan enak dah beneran enak bro selamat menikmati 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 fortullimrosoft binnenk robot okay enferjak 2 itu akan merupakan sebelum menikmati mem�apkan ondenk melengkapi 1.200 gold buat Slarder punya Blink Dagger Sementara Irving walk ke Vladmir Ngebantu banget teamfightnya Drum plus Vladmir, Dire Scan Terus dapetin semua hero, beberapa hero lah Beberapa hero dari Boom Dan ngebikin EG Fit pasti ngejauhin High Ground yang disini sih Pasti geraknya bakal kesini Seolah ada 2 temannya di bawah Scan di atas juga kena gitu kan Ini Pusall Blade ready udah dari Rikimaru Menit 16 Masih oke, cuma networknya jadi star sama anti-match sih Dan menit 16 juga anti-match sudah punya bad luck Menit 15 kayaknya tadi jadinya Masih bisa dapet 500 GPM Masih oke dan masih bisa dinaikin lagi di bottom lane Di Pusall Blade sudah diaktifkan Mirana yang bakal jadi korban Tumbal pertama but no Masih ada nether swap defensive Vanish Hilang semua dari IG Vitality Bakal di counterfight lagi Press di attack Bakal balikin darah dari Mirana Slardar ketawan Fortune M Dagger flaming laso Langsung mengincar posisi dari Oracle Gak bakal ada yang bisa ngebantuin lagi juga Brain Sab coba buat langsung ngeshiatan Tapi masih ada false promise Juga bertahan sedikit Bakal ngebuang banyak spell tentunya Dan bakal ngebuang banyak waktu juga Banyak space yang dimakan sama anti-match Sementara hero yang lain juga berhasil escape Sengkanya ngasih lumayan space Oracle nya Nilamatin 3 temen di teamfight Anti-match lanjutin lagi farming Ngecommit laso 2 menit Gak ada laso kan 1 menit setengah lah 90 detik Portir 1 mid lane bakal diambil Tapi anti-match nya jadi kayak gini nih Kelepas dan dia udah punya battle of fury Dia lagi ngantarin band of 11 skin Oh udah top lane Masih bisa teleportation Tapi supernova udah diaktifin juga Dan damage masih belum cukup Buat ngeshiatan anti-match Doodle Respon yang sangat bagus sih Menurut gue Kayak lu diloncetin Rikimaru Lu anti-match punya armor yang lumayan Seenggaknya lu masih bisa langsung tele gitu Gak panik Coba buat keluar dari smoke screen Nge-bling-nge-bling gitu kan Karena Rikimaru jelas dia punya bling 2 kali Habis itu dia punya trick of the trade Bakal dicari gitu kan Habis itu tempat lain Bain Harus menjadi extra duel damage Oke masih ada vengeful spirit Masih bisa terselamatkan menurut gue Dan battle of light effect selamat Aero berhasil di dodge juga Tapi Irving Bakal dibantu pake press di attack juga Reveal masih ada bantuan Fortune N Semua skill yang dimilikin sama Boom Bisa di debuff Bisa dilawan lagi sih Flaming Lasso di counter pake Strong dispelnya si Oracle Sama Legend Commander Ataupun nether swipe Nether swipe punya 2 charge Ini kenapa kayak gue bilang Boom menang untuk laning Soalnya kalo untuk team fight Kayak 3 hero dari EJ Vitality Itu bisa nge-counter 3 hero dari Boom Boleh bener nge-counter Skill penting semua juga masalahnya Nggak harus dive Masih sedikit slow Korrosi face Bass yang sangat sakit Perfect di ucapin Aero kena ke arah cascute Tapi tetap slardar Tapi bisa dapetin killnya juga Karo Oracle Press detect Coba langsung berikan Wave of Terror Magic Missile masuk juga FBZ Kasi renom shadow Tapi datang dari arah yang lain Dari Mochelle No stun Bakal langsung di cancel sama FBZ Bakal langsung di dive lagi Mochelle berhasil dapetin kill Ke vengefulnya aja Harus dicolong satu persatu Kayak gini sih Untuk team fight-nya Boom Kalo ga do Full Skill sama Full skill 3 hero EJ Vitality Kayak Bener bisa ngegangguin lah Ngacauin team fight-nya lagi Bikin Boom harus nge-reset lagi Counter spell No Udah dibakar Makai korrosi face Masih ada counter spell lagi No Cascute Harus terkena cancel dari ultimate skill-nya Perfect timing dari Doodle Ngebuang satu brain sap Anti-mades udah berhasil ngelacatin tower tier 2 Di bawah Pelan-pelan Anti-mades juga bakalan naikin Network-nya lagi Lagi dan lagi Pastinya Dia bener Mulai kelepas sekarang Sementara team fight Kayak dari tadi diambil Support-nya juga Bukan Oracle sama feng-nya Oh feng-nya tiga sih Calls Promise Flaming Lasso langsung diberikan juga Menuju cara Oracle Calls Promise udah dikeluarkan Gak ada bisa ngebantuin lagi Irving Tapi masih ada Defensive Swap Irving Masih coba buat selamat Dan berhasil survive tentunya Netherswap lagi Stun yang perfect banget Dari FB Z-Con yang kedua target Sekaligus Mirana masih bisa loncat Tapi Fensful Harus di pick off Sementara Haydee bakal nge-disable Hero yang lain Ketinggalan di belakang Non-divisal Blade Smoke Screen And Goodbye Legend Commander Lebih worth buat ngambil LC Tapi anti-mades Langsung dapetin tower tier 2 Bawah sih Ini mau gak mau Udah harus langsung Di deny atau enggak Ya anti-mades bakal Nambil ini lagi nanti Atau hero yang lainnya Coba nyari anti-magenya Ngobling ke belakang pohon Teamfightnya udah oke sih Dari boom Cuma anti-magenya nih Ntar yang bakal jadi Masalah Menurut gue IG Vitality kayak bener In Doodle We Trust We have anti-mades Terus gue drag the game Bener yaudah Fight defense sebisanya Kalau mati yaudah Yang penting kita Ngasih banyak space aja Kalau mati itu core Kayak Legend Commander Atau Fensful Yang penting kasih space dulu Buat anti-magenya Dan objektif Gak ada yang dihancurin IG Vitality kayak gitu Untuk sementara ya Sambil gue anti-magenya Smoke of Deceit Smokenya pecah duluan Wave of Terror Offensive Swap maybe But no Masih level 1 Dari Swapnya Sleep What? Stun dari Slardar Brustle Connect masuk Tapi masih ada 2 Langsung diberikan juga Masih ada bantuan dari Nightmare Smoke Screen Masih ada bantuan dari Sunray Nether Swap Butterfly Effect Berhasil survive Sementara Flaming Lasso Menuju karna Oracle Dan gak ada yang ngebantuin juga Masih ada Brand A Vince Grip juga Dari Mochel Berhasil ngepick off Satu persatu Dan nice trick of the trade Blink Strike Berhasil nge-dapetin triple kill Dari Mochel Ultra kill for Mochel And where is the Fansful Masih escape dari Fansful nya Anti-magenya masih belum kuat Buat teamfight Jadi anti-magenya Oh Disini dia Dia yang kena Lasso Sama Vince Grip Ternyata Mochel Dari Mochel Dari Mochel Dari Mochel Dari Mochel Dari Mochel Dari Mochel Masuk ke Rochel Ada Slardar juga Soalnya yang dimiliki Objektif Rochel Aegis Gue langsung ajak Berantem lagi Gak mau ngasih space Lebih banyak lagi Buat anti-mug Ini yang dinginin Sama boom Ini yang dinginin Sama boom Sih Nah jivitality Gak bisa kayak gini Dia kayak bener Indudel with rush Gitu kan Kalau dudel kesehatan Yaudah dia hilang Harapan Kayaknya Ya bakal kayak gini aja Nyalip di pohon Ngedeventor tier 1 Deketin tower Satototor 2 Pecahin smoke Dumbal Gitu kan Jangan kira yang kayak gini Tuh gak ada kerjaan Anjir Masukkan sal tele Feeling bad Nah kan Kayak skill Deketin Dia's top tower Is under attack Evans halberth ready Mantas tile Dan halberth Ini bakal dicari Sama doodle juga Sama-sama dapetin Tower tier 2 Cuma advance Lagi di boom Dari dipunya Aegis Mau smoke Seriusly Oh ya dia mau smoke coy Dia udah allies disappear Tapi gak ternyata Di bottom lane Mirana Harusnya di pick off Smokenya baru diambil Sama Oracle Anti mug Masih belum mau Turun gunung Anti mug Glimmer Cape Masih tuh main jauh buat Oracle Suka sama liga Amcetnya main santai Sebenernya kalo malem Baru santai Kalo siang lagi Ini apalagi Long weekend Atau sekolah berbasis online Gini nih Sekolah online Kelia online Wah Stun bersekonek Masuk masih ada Mantas Style Busa bling dari anti-mage Shantrey Ya udah anti-mage yang kelepas Lancak satu tangga lagi Ini bakalan danger Gak sih Dia punya Aegis Dia punya Aegis Dia bakalan pd Selama Slardar yang gak kena Instant kill gitu Slardar yang kelepas Boom masih enak banget buat Natakin Masih enak banget Buat ngajak berantem Soalnya Slardar juga bakal jadi Another sumber damage Selain dari Kimaru ya Oke diajak duel Aegis harus langsung digunakan juga Masih belum ada yang backup Blink dagger Flaming lasso malah Anti-mage yang berhasil nyaret Blink langsung cabut juga No blink dagger Stun bersekonek Masuk arah oracle Yang harus di shutdown Dengan cepat oracle Meskipun kayak dia support Lima dia harus di injar sih Oracle masih punya buyback Oh dia sudah dipake Flaming lasso cooldown IG vitality masih bisa Nge-contest Tapi gak sih Dia lebih milih Ngejar anti-mage Dan boom Bisa ngebaca gerakan anti-mage Tapi ya anti-mage Udah nge-blink Langsung tele lagi Anti-mage ya Oke gak ada contes Kurang 300 gold buat Ricky Dari Mochel Punya Manta Style Farming aja nyampe pake smoke screen Biar make sure dia gak bakal kena duel Tapi ada swap Coba dipaksa keluar dari smoke screen Aganim Scepter udah ready dari FB Zslar Dari Shadow Stekas menghilang Tapi masih ada software yang langsung Dipencet juga Dimilikin sama Bumi Sports Sunray bakal ngubungkan sedikit vision Tapi stun yang gagal Dari FB Zslar Dia cuma pengen bikin banjir doang sih nih In case kalo di fightback ya Dia udah ada defensive Nah kan Udah ada efek dari ini nih Aganim Becek-becekannya Fortify diaktifin Doodle gagal untuk nge-pustor tier 1 Wavegrip Gak Gupiknya dipotong Tapi kayak skewt Masang 1 offensive dulu Buat ngeliat gerakan sih Flaming Lasso siapa nyari Lasso Bentuk evolusi coy Pake elemen api Mirana bakal ke Ghost Scepter Sisa dibeli sih sebenernya Di area triangle Oreklam harus dipick off Flaming Lasso ke arah yang lain Disangkutin ke atas Gak bisa kabur kemana-mana Teleportation Damage dari Mochelle terlalu sakit Sementara di top lane Udah digangguin Cascute Sleep Efeknya masih lumayan lama juga Brainship bakal langsung diaktifin Dateng lagi dari selardar Dikasih dulu korosi Face stun Bersama dengan smoke screen Bakal di-connectin juga What kenapa mis-misan Udah ada Talisman of our fashion ternyata Nice play dan Ricky nih deh Misalnya udah sakit banget coy Battle Fury, Manta Ada Enchant Quiver juga Liatar damage-nya nih ya Satu hit pertama dia Bukan sakit banget tapi di mid lane Fenceful Dari Irving Archer kena pick off dagger Stun gagal dari FPZ Lumayan bisa bikin becek-becekan Korosi face bakal langsung di-debuff juga Satu hit pertama dia sih Bisa nyampe kena di 500 nih Rikimaru-nya Ada backstep Enchant Quiver Bikin banjir dulu Umur Liatar Seven S ART Oke skill-nya bisa BanyakUn格 Bsite bisa G із Karena memang 3 hero-nya vehicle mortality Kayak B�� nger2 Hangus Bahkan antimage-nya Segway 2 kali kan dia Outplay my counter spell Gila, cuma perlu 2 hit, no dagger ke depan, slardar, malah jadi ya cliff busy. No, sunray, dagger lagi mikoto, flaming lasso karena siapa, black king bar pops out dan oracle gak perlu di lasso lagi karena dia udah berhasil di pick off. Empuk banget buat ricky nya, counter spell langsung diaktifin mikoto. Oke. Semua torture 2 udah berhasil dihancurin. Kayak 90% map control punya booms ini. Udah gak bisa masuk ke jungle doodle, udah keliatan sama offensive fort yang disiapin sama casket juga. Dagger! Sah! Ya, dia yang bling dulu kan. Dagger, oke udah berhasil keliatan. Counter spell ditahan lagi dulu. Dagger dalam cooldown. Coba tuh pentalin, tapi bling udah ready lagi. 3x bling sama dengan 1x dagger. No. Tangkep sama slardar. Harus keluar dari pepohonan, claiming lasso diaktifin smokescreen juga, and goodbye anti-mage. Doodle! Pentung sama slardar. IG vitality yang nge-backup juga udah gak keburu coy. Jauh, habis itu lama, bling dagger duel. Press the attack, bling dagger duel, magic missile wave of terror. Extra duel damage buat butterfly effect, casket. Yang harus di pick off. Eh, hide maksud gue. Bah! Kalo dia dibakar, Rikim harus ya udah. Enak banget nge-killnya. Irving. Kamput pake Glimmer Cap, ada Sentry Ward. Dibakar pake Corrosi Face. Fate Edding means nothing. 3x colek, selesai langsung sama Mocel. Tempatation cancel by Yul sih. Eh, yuk. Masih ada lead 2 charge lagi. 1 charge terakhir tapi Rikimaru udah dateng. Go Scepter. Go Scepter? Gak bisa. Casculate with Aetherlands. Master Lance Masa ekor sini 295 coi Membanda ya Middle enough forage More thankful Tepah aja Cepain lagi coba Assault Queerast ready Another physical damage Anti mage masih bisa ngecontest Tapi beda cerita kalo udah ntar Kena flaming lasso, Voskromis juga udah ga dimiliki lagi Tapi Doodle masih bisa ngeblink Firemite dari Hidey berhasil jatoh Dan memberikan 4 hero stun Contest lagi dari Mocha langsung loncat lagi ke depannya Press detail langsung diaktifin Butterfly effect coba buat escape Mocha langsung ngurusin area backline Lagi juga masih diangkat menggunakan arrow nya Tapi dalam kudan legend komentar harus ketinggalan Offensive swipe menuju ke arah Mocha Masih bisa bling strike dengan talent Jauh banget wave of terror Langsung kejar lagi sama anti mage Masih ada trick of the trade No smoke screen diangkat pake eul Bakal ada skill apalagi dari Mocha Kabur lagi pake bling strike Arrow di gocek sedikit Smoke screen Nice escape dari Mocha Masih ada bantuan dari nightmare juga Mocha Bakal kabur lagi dateng Ke teamfight lagi kah? Engga rupanya Wah ada sentryward yang dimilikin Mocha udah mulai kehabisan mana? Lincoln spear Ah udah mulai kehelangan jejak Flame break Cuman membantu dan Mocha berhasil escape Kebingungan IG vitality Udah terlalu jauh dia ngejar Dan gak dapetin apa-apa Bidgin banget coy Bidgin banget coy Gila sih Plus 475 Blink strike as range Firefly on Press Detecting Dagger Duel Lalu empuk badan dari Mikoto Game of Thrusidenya harus drop Heidel langsung kabur pake Icarus Dive Game drop tapi FBZ loncat ke depan Terkena nightmare miscom Gua rasa ataupun like I don't know But Mochel is coming Blink strike Masih ada bantuan dari Mochel Untungnya anti mage bakal coba buat Langsung loncatin Cash cute nya Doodle Cuma berani Dan bisa ngajak berantem support 5 nya aja Masih ada brand set Nightmare yang masih disimpen juga No Vince grip bakalan ready juga Dan no cash cute Hello anti mage Goodbye Easy pick off It's not easy to kill cash cute man 3500 HP Di outplay jalan di match nya Masa dia gak mau GG Satu menit sih gak ada anti mage Ada salt queer us Radian structure 24000 network sendiri jadi ini Mochel Ricky 17 unsur 133 Men ini udah cuma bisa ditontonin doang coi Masa iya gak mau niketing Butterfly Effect Aduh ada Dedalus lagi mau nge channel Aduh dede FBZ Aduh Rosan keburu apa? Kelar dari Kirus Dedalus sih Ini bakal ditutupin sama Casquill Oh Casquill Dagger out langsung Haydee Kayaknya sudah ready dari Haydee High ground, no Perfect Lasso ke arah Mirana Masih gak ada yang bisa ngebantu posisi dari Mirana Smokescreen dari Mochel Connect karena 4 hero dan langsung ngeblink out juga dari Doodle No dia coba buat deketin pyramid dari Phoenix Haydee Terlalu keras dari Phoenixnya Gak punya tech speed yang cukup dan anti-mage Harus terkena outplay lagi Good by Doodle GG is called by Dust IG Vitality harus kehilangan 1 poin Dari game pertama Nice fight Wow, rage quit Siapa kita liat yang DC duluan Legend Commander GG is called 1-0 buat Bumi Sports Nice play Dari Laning Stage juga Bumi udah owningin sih Cuma pas masuk ke Mau masuk ke mid game IG Vitality kayak Ya Lagi-lagi gua bahas Hero-hero dia kayak nge-counterin 3 Skill penting dari Boom sih Jadi kayak wajar kalo misalkan ada banyak Beberapa misplay di early ke mid game gitu kan Space ke anti-mage ternyata masih belum cukup Riki Maru dari Mochel juga berhasil nge-scale Dia punya Divisal Blade Early Fight Tapi tuh kalo Battle Fury Buat nge-scale ngejar anti-mage juga masih bisa Damage Extra Damage juga Anti-mage Battle Fury Manta juga masih belum cukup Tentang nice play Bumi Sports Ini owning dari Ya mid game Mid game masih toas-tosan tuh kan Meskipun killnya banyak Tapi kayak anti-mage-nya mah Di menit 15-nya tuh dia dapetin Battle Fury Perkiraan disini Jadi kayak masih bisa ketahan-tahan Sama network anti-mage Cuma tetep setelah itu kayak Teamfight selalu dibilangin sama Boom Cuma dikasih 7 say 47 Mas play Bumi Sports Masa lanjut cek game kedua 10 per 10 harusnya gak akan lama lagi Kayaknya tadi pas kokes chat Ternyata tinggi nih Padang ngomong C apa nih Jelajah dupus sama belakangan Anjir cuma berani berantem sepert 5 Pengen dari Vino Ya emang kayak gitu Ajar kenyataan anti-mage-nya Kayak gak pernah ngejar hero lain kan Selain casket Dan itu pun outplay By cas Aduh Oblok Bersai Bersai Di WXC yang lagi nge-ke siapa sih? Oh, Yudi. Pantes banyak... Ngobrolan. Dah, close lagi, close lagi. Eh, tadi gue nonton, oh, Tims ya. Ini gak pedas kayaknya WXC karena memang... Bukan WXC, bukan. Nod. kalau anaknya sekarang ayo lawan bapaknya institus gaming lagi kalau saya ingat karena secara komuni ya sih perusahaan kan salah kalau gua sendiri sih mereka ngomongin gua apa ya gua anggap bercanda aja ya selama enggak eh selama masih gua terima gua anggap bercanda aja cerah mereka semua temen Hai temen sama gua jadi ya udah dan memang jokesnya Yudhi atau anaknya kayak gitu kan modelan-modelan sarkasi gitu jadi it's okay masih bisa keterima mah santai apa aja balisa orealis emang udah preasif realism Reactive Realism Wah Masih ada menyikstik sih Masih bisa satu spell lagi Lagi Arken Run Sana gimana? Sehat kan ya? Sehat Teman-teman juga bilangnya teman-teman Kan beda cerita tuh kalo itu Kalo gue bener-bener teman Nonton siapa ya? Gue lupain nonton siapa nih dia Teams-teams Tapi yang gue tonton ga Teams ya Lobbynya udah start lagi Tapi bakal pasti ada ini sih Cepat TV Delay Power lagi dong Oh itu udah pake time walk Wah no bash Sir Game Please give me some bash ya Nggak kalo gue cek gue cek It's okay it's okay Wah itu jadi farming Nah coba langsung watch game aja Ntar kelewatan More and more ga ada obat bro Waduh Boom Dyer atau Radian Di game satu tadi Radian Ropen kan udah mau digantin Yopi GG Hehehe Barang ada lebih jago dari monster Barang klarifikasi kan Ada pengantin rapen Matalah Lo kemarin lo bakal bakal juga Oh gila Reboisasi lagi gua Main jam 6 atau jam 5 ya Reboisasi lagi Reboisasi lagi Ya min satulah Menang kalah Menang kalah Kalah 3 Menang 2 Da Lepas Trot 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 selamat menikmati selamat menikmati saya tidak lepas scores gila tua bener-bener masih buat agar ya lumayan kalau nggak bosen ngekoska kenapa bosan nger jangan lupa subscribe juga jangan lupa subscribe channel gua yang bener selamat menikmati emang lo ada yet ya fina ada vino christian caps lock facecam nya mana nggak pakai facecam mumpung loading screen ngekencing tuh dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati game yang cukup stomp itu udah nggak cukup sih itu stomp banget first band nya siapa nih tadi IG vitality itu keren side IG vitality sekarang radian boom dire doombat Rider band bumi sudah ngebuang ayo Phoenix clockwork first pick dari IG vitality ini ini lagi game gak nanya esports konsol gitu kayak turnangan vivo atau pas beberapa kali udah pernah sih tapi nggak selalu ada video ada vino christian tuh udah diketikin sama umat mayoritas tuh ini 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 bisa mid lane bisa gimana taruh hero ke belakangnya sih Hero dua tiga empat lima kebelakangnya 5 Seconds Remaining klok NP, klok NP, klok sendiri bisa tiga atau empat bisa pake boom, Chen, Venomenser, GG, push Dotto, anti-mage, ban, IG Vitality kemungkinan main Spectre kalau ngga boom ya ngga bakal ngambil spectre blending dia udah strong sih, cukup strong chain plus phantom lancer set venom, spectre, tapi bayangin ngga kaya apa dah pin gue ada immortal di Valorant, ngga ada rekrut gitu buset rekrut apa lo tasker, phantom lancer ban secara diam fuset venom spektre bisa diUNенной sama kedua Tallity bisa boom juga bisa Hai 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 Lighthunter kah? Venomansernya di midline? atau Legend Commander kah? Ten seconds remaining atau Venom void spekter sih gua rasa carrynya boom kalau nggak ke band Daya team back Templar Assassin ban dari spek Mikoto Templar juga salah satu hero yang bisa snowball 10 seconds remaining 5 seconds remaining spekter spekter apalagi selark udah di band spek terjaga jagger I don't think so ya bisa di duetin teman chanami babysit Morphling ban Shaker kah? Terrorblade I Gua sempet mikir Terrorblade Waktu ban button lineser cuman kayak dan spekter yang langsung dipakai sama IG vitality dua-duanya possible buat ngambil spekter sebenernya boobie sports ban slark feel free to pick Terrorblade dan lebih minat Terrorblade rather than spek lebih efektif buat lebih awal sih main lebih awal Midas or Drum yang penting kayak dia ada metamorphosis coba buat berantem kalau buildnya ke Drum ya cuman kalau Midas sih gua rasa bakalan farming-farming dulu Terrorblade versus spekter soalnya menarik sih kalau IG vitality gimana ya spekter Terrorblade Morphling ban Shaker udah gak begitu efektif gua rasa mana spekter bakal ke pressure sih Venomenser bakalan ketemu Oh, Sand King Sand King Venomenser situ ini Venom 4 modelan 4 yang kagak roaming tapi bakalan nyiksa di lane Siksa banget landingnya Zeus langsung diambil klasik ini toxic 2016-2017 kayaknya zeus Spectre matur profit lockwork juga gitu kan kebuka kayak lockwork tinggal colok-colok hookshot dan strong spirit gue berpikir dari Spectre bisa diambil sama IG vitality juga karena dia punya NP sih karena dia punya NP esports gue tadi mikir kayak dia bisa ngambil Spectre karena dia udah ngebuang Phantom Lancer sama Swar kebis itu Chen sama Phantom Lancer gitu kan yang diambil sama Boom jadi kayak Phantom Lancer plus Spectre buat di teamfight Chen Spectre itu strong banget untuk laning Spectre punya HP regen yang cukup bagus dibantu sama Chen Oke unit dia abis itu dia juga punya pasif skill yang naikin HP regen juga itu udah bagus banget warlock Bennett kurang support 5 dari IG vitality dan itu bakalan toxic banget kalau IG fit bisa ngambil warlock Zeus Warlock Spectre NP udah ini udah fring dulu ini sering banget toxic banget combo nya 10 Seconds remaining 5 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 Seconds remaining 6 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 Seconds remaining 7 Seconds remaining 7 Seconds remaining 7 Seconds remaining 7 Seconds remaining Slardar lagi pun masih cukup oke sih, Winner Wyvern Band Wyvern Band ya, Wyvern Band Tinggal hero terakhir IG Vitality Support 5 sih NP bakal 3, 1, 2, 3, 4 ya, kurang 5 dari IG Vitality Support 5 Enchantress Enchantress, coba buat ngecontest Enchant Kayak di Enchant-Enchant terus Tapi mereka nggak akan ketemu coy Enchantress sama Chain nggak akan ketemu Gue rasa, kecuali IG Vitality Commit buat offensive dry lane Masih biarin NP sendirian Bisa offline, abis itu offensive dari IG Vitality Speedbook Sports, Void Spirit Void Spirit Void Spirit Venom bisa mid lane sih Ah, FBC Sand King FBC Sand King Off lane Void Spirit mid lane Mikoto, Venoman Sarati bakal diposisi 4 ID Berarti kayak Ngomong di awal tadi Ini Venoman Sarati bakal Kemungkinan bakal posisi 4 Cuma dia nggak mau jalan roaming Dia yang bakal nyiksa landing Tapi belum ngepik nih sisanya nih Keeskit Chen HID Panaman Sar Void Spirit Void Spirit against Zeus Masih oke lah Stick raindrop main botol juga masih oke Yang jelas Zeus bisa banget buat didorong Di scheme ekanisme nggak ada Cuma Tidak Jepang FB Setelah tau Thank you thank you He 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 Rohr Le He Mencatur semacamnya gak bakal ketemuan sih dan bakalan agak kerugi buat e-chandress kalau dia nggak nge-counterin Chen karena kalau dia ketemu Venom sama Sandking di land dan tersegabut jernomong-omong yang jitality harus offensive Thailand berasa ya itu juga cuma sekilas pemikiran kesotoyan gua aja ya Venom Sandking kalau enchantress spectre enchantressnya gabut parah jernih petrus 6 detik sekali ah dua ring coy dia udah siap siksaan lahir batin dari Venom sama Sandking oke sih kalau kayak gini yaudah spectre nya eh enchantress nya bakalan ya ganggu-ganggu dikit doang jadi ini mah paling main unit full-in creep Maxir spectre tetap bisa farming kalau dia udah nyiapin dia udah nyiapin mental buat kesiksa lahir batin dari awal jer dan ini bakal ketahan sih dia punya 7,5 HP regen dia punya serta yang gua sama ranting juga bisa ditelan habis itu nungguin ransom yang lain dateng ini juga ampunya ranting ada ini ntar nggak ternyata and then Anas welcome dari game kedua best of the series oh moonstone eh moonstone lagi lah moonstone kali moonstudio asian league IG vitality radiant side sekarang Zeus yang dipakai sama butterfly effect di mid lane clockwork dari dust motor profit yang digunakan oleh Irving di offline spectre dari doodle dan yang terakhir enchantress dari QI QX dire side bumi sports Chen case cute pastinya udah ada void spirit dari Mikoto Sandking FBZ taro blade dari dirimocel pasti dan yang terakhir udah ada high deh dengan menggunakan Venomenser oke dan just go for it enjoy the game guys udah si Raving oke 2-2 ada dari bounty rune dia udah nganterin ransom lanjutan harusnya ini is void spirit script secure eh nggak deh satu mele script secure ada dari resonant pulse nahan fisikal timing to aggro deny deny sedikit nyolot nyolot 1v1 emikoto di mid lane sih udah nggak perlu di nena yang kejir terutama terutama buat red hit HD menang dmx sih kalau nganres lawan Venomenser ya dan terutama juga doodle 8,5 HP regen di bawah tower coy apa yang terjadi yang penting spectre bisa farming last hit yang ketiga di pikir nolrit mana oh blok beda game semua lebih seru nonton sini yo welcome enjoy the game guys manapun kalian berada stop being toxic Anecdota 2 great again At least nikmatin game aja Jangan nyampe banyak Kalau main partian bisa gini nih 5 fragment 2 Sampis itu Mango naikin HP regen lagi Saya rt ngga FBZ Gak punya Brollstrike dan coba bisa ngadalin Sandstrom Bakal dicari kah? Engga sih Zoning out Kain Chantress Masih punya Retendent Retendent dan FBZ Salve harus kena control dari Kage Mane Nojutsu Oke atain down lagi Masih ada satu Mango yang dimilikin Seenggaknya disini FBZ dapetin farming lancar sih 15, specternya 12 Wave creep juga dari tadi ga di depan muka tower Ya sesekalilah di depan muka tower Tapi FBZ masih bisa farming di bawah Sandstrom Masih bisa Threat Hit Masih bisa Threat Hit Pake Venomous Gale Poison Sting juga Ada ini-inian juga Luck Ward Teri first bot di tempat yang lain tadi Menuju karami kota Ada rotasi dari Dust Sementara Enchantress Gak bisa mati coy Poison Sting nya masih belum cukup Berapa sih damage nya? Oh Increase ya Tapi udah gak Reduce HP regen lagi Terlalu toxic soalnya Versaile itu langsung ke drum Dari spek 3 2-0 Skor gila sementara dari IG vitality Tapi di top lane Irving Dia gak pusing sih Teleport scroll Ada teleportation skill Heistrun Udah dijagain Mikoto Maksudnya nabrakin kah? Enggak bakal Botolnya belum nyampe Dan Mikoto bakal coba buat agresif Yang penting gak kambil Heistrunnya Pake botol Seenggaknya mana dia jadi kayak Gak full banget Kalo mau fullin Dia harus ngabisin charge botol Tau lah ya bedanya Doodle Wait, bottom lane Dia udah deh Enchant Bisa ngecontest Dia udah ngambil creep ginian juga Satir Nah dia bakal langsung di shockwave Udah tebel banget coy Maksudnya juga sakit Dan setiap Masuk rank Cascute, terkurung dari Sprout, ada baterai assault juga, Brustle Konek sendirian, and goodbye, Cascute! Gagaimana sih? Gagaimana ya anjir itu? Vectral Dagger Cascernya yang toxic Bukan toxic sih, itu kayak emang jokesnya agak dark aja yang gue tau sih, Yudi Network, Network, Network you mean? Bottle Charge Reveal Bottle Sentryward udah dapetin posisi visionnya, FBC di bottomlay Gue ngiranya FBC di sini bakal main Burow jir, kayak siksa terus Burow sama Kanong segel gitu Jadi bener agresif Kayak Burow sama Sandstrom Tapi memang dari IG Vitality ini, ini good start banget sih, spekternya kayak 2 ring Udah gak mungkin sobek jir, 9,5 HP regen sekarang Dari 2 ring regen, Mango, 1 HP regen dari tower Tapi Terror Blade dari Mochel juga, perfect farm sih Wow farm banget Menit ke 10 bisa dapet 80 lasit lah itu Mochel Di foto Ada Rota Venator dateng tiba-tiba dateng lagi Thunder God Rathound juga Langsung diaktifin tapi ke tempat lain Mochel harus terkena pick off By the way, udah di rush langsung Gak jadi dong 80 lasit 10 menit Call of Discord ready dari FBC Call of Discord Sandstrom level 3 Tidak Bakal didorongin terus gini Tapi Doodle SP regennya gede banget anjir Kayak keluar dari area Sandstrom, mundur bentaran Ntar balik lagi dari area dia Pro strike, where you going FBC trying to escape now Masih ada, Boulder Gak deh Cooldown 20 detik Spectral Dagger langsung dilemparin juga Dan Connect Masuk arah Sand King FBC Harus di pick off Jauh Tidak banget anjir Top lane kaya skewt Burung pake cocks Battery assault Jutubing off Nature Prophet Kencang coi portrait Bebakal ke arah Orchid Spectre yang dapetin 3 kill ya? Oh 2 kill Dia bisa diatas network dari Terror Blade Terror Blade keusir Dari lane Dan dia langsung mal Ahhhh Maksimalin farm dia ke Ancient Ke Triangle lebih tepatnya Ancient Heart Ancient Heart Camp Stacks Ancient Stacks Remnant Mikoto trying to escape Tapi udah ada Cobalt Foreman Cobalt pemabuk Tambahin lari Movement Speed coy Aura nya Dua pemabuk Oh iya ayo deh Drums udah diaktifkan Dan udah ada Boulder Jewel Lemparin Satu Mud Golem udah dihancurin Tapi masih ada Wrath of Nature Parkward dipasang Thunder God Threat Menuju ke Rahayde Ambil langsung unitnya Diambil lagi Cape banget Semua anak-anakan Unit yang dimiliki Boop sih Dipungutin semua Sama Enchantress selama-lama Ada Zeus juga Portrait ready dari Dreamocell Kaskyut Coba tengok kontes Memberikan Penance Terdorong dari Cox Ada Marvel Season Sudah diaktifkan Kedas bakal jadi tumbal Tapi Mikoto juga Oh Kaskyut juga harus jadi tumbal Maksud gue Harus di-defense sebisa mungkin Sini Wah Doodle sih udah drum Mau ke Midas juga Ini gendut banget coy Ah Mochel harus Ya 1 per 10 lah Eh 60 Di menit ke 10 Saya pikir tadi dia bakal bisa dapet 70 atau 80 je Kayak bener-bener perfect farm gitu Coba tadi dia mati sekali Abis itu ikut ngepontes juga RIPUH semua RIPUH semua Ada yang NER 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 Astral Step Masa langsung Resonance Pulse juga Kita sebenernya terlalu di-dampak Gapisi Tessna Gapunya buru Gapunya sandstorm Bakal Quelling Blat-in Mohon Tapi sudah ditungguin Sama Clockwork Muter badan dari D�s Perfect Coaks Untungnya Dan berhasil dapetin 1 kill pick-off juga Mikoto Mari kebelakang buat mengutin Bounty Run Dan harus langsung cabut Sebelum dia di-cancel sama Zeus No Untung teleport dari Vox Sebentar bottom lane Bakal coba buat langsung di-push Udah level 3 dari Pluckward RIPUH kesusahan Kalo RIPUH Ribet, gitu doang ya? Itu lebih ke susah-susah, kalau Riwa lebih ke ribet Oh, Riwa ke susahan, Riwa dengan keribetan, oke Power trade Tapi ini masih lama, kalau mau di defense juga masih bisa, kayaknya Tapi lebih milih, ini yaudah biarinin aja Terlalu banyak lintah, hanyar ini Plak Ward Wih, defense sendirian, Dust Ada Remnant yang disiapin juga Hookshot Berhasil masuk konek, ada 2 target Dan Power Cox mengurung 2 hero support dari Bumi Sports Siapa yang bisa kabur, Hayden bakat coba banget langsung tentut Menggunakan Poison Nova Dust harus jadi bayarannya, tapi masih ada Thunder God Rod Datang lagi dari Mikot Arsenal, Snap-in Dust yang harus terkena jadi tumbalnya Cash Kit digurung lagi pake Sprout Masih data Remnant berhasil konek masuk, tapi Irving dapetit double killnya Mikoto masih terlalu kuat Teleportation, harus langsung di pick off juga Dia tadi tipe scroll kalo gua gak salah liat kayaknya Atau memang dia udah FK Soalnya tadi megang perut doang NP-nya Gak mukul gak apa Dua support dituker Buat Mikoto dan bonus lower tier 1 juga Masih lumayan Trade yang cukup menguntungkan buat Boom Tepuk yang dihubung Kau pikir tadi udah bener-bener gak di defense Kau pikir tadi udah bener-bener gak di defense Jir Kemarin kemana aja, hah? Kau kemaren gua skripsi-an gitu gitu Jir Abis itu ngurusin yang lain kan, kayak Valorant I.E.S Error Blade dari Monchel Mulai menjadi yang terlupakan Akal manjat net worth pelan-pelan Metamorphosis udah 3 kali dipake buat farming Yang penting bisa nge-scale dulu sih Bisa ngejar net worth dulu di bottom lane Pencantres Aduh punya drum Oh Miku itu juga gak jadi nge-contest sih Ada Outpost, ada Tortier 2 Enchantres juga punya Netura Tandan Ada Drum Bisa nge-hold seenggaknya Dia udah punya anta cebel juga Oke skid kurang 150 gold Buat jadiin mekan sapi top lane FBZ Arter kena Orcades, Vision terbuka lagi Flares here, Snow, Wrath of Nature Kebantu dari Rocket Flay, perfect banget Tapi FBZ Masih coba buat easy cap, tapi Spectral Dagger Wah, untung ada hand off guard coy Kalau enggak udah beda cerita Darah dia tinggal 170-an kayaknya tadi Tapi Dagger sendiri 200 doang, kan 240 Potong Magic Resist lah Tapi yaudahlah, gak ada salahnya kan Menjaga gitu Mencegah There he goes Lebih worth mana no? Eggles atau Orchid? Untuk siapa? Oh atau Orchid? Oh pilihan cuma Flight Spirit doang sih Kuah rasa tetep lebih penting Eh, lu dulu gak sih? Seenggaknya buat escape mechanism dia dulu Abis itu buat Ngecombo-combo juga enak kan Karena kalau lo Orchid dulu Kalau lo udah mispositioning sekali Lo lihat sendiri lah Combo-comboan AJ Vitality Toxic 200 Eh 17 anjarinnya HND Diplug menggunakan Cox Incoming Semua Global Skill sudah diaktifkan Oleh AJ Vitality Cascune gak punya End of God Masih dibantuan dari Burowstrek Epicenter casting-in dari FBZ Masih dibantuan dari Tom juga Yang dimiliki oleh Cascune Epicenter masih bisa ditahan Demi semuanya oleh Doodle Road of Nature sudah diaktifkan Kehilangan jejak Masih ada dust yang diberikan menuju ke arah FBZ Don't plan off Burowstrek Perfect Enggak rupanya Cuma beresok onek arah satu Tapi Mikoto perfect times Dengan Astral Step dan juga Resonance Pulse FBZ masih bisa nahan Dua hero-nya udah low Bakal langsung dicari sama Mikoto 3 detik menuju ke Astral Step Remnan Sementara Terror Blade dari Moceo Dapetin Space Buat farming, buat nusul network Senggaknya Ini cakep sih Terang di atas Moceo lah farming ke sini Mau dar mandir di sini Tower juga ketahan Ini bakal jadi Late game gue rasa Specter vs Terror Blade coy Tuh Oh, bookshot Bersok onek menuju ke Moceo Didorong pake Cox Orchid Dan gak sempet buat Sunter Udah ada Dagger sama Fall of Discord Senggaknya gak Contes-contes udah ada Fall of Discord Repnan Animus dari Zeus Udah ada Ganim dari Zeus tapi Specter Masih sempet untuk dapetin kill Menuju ke FBZ lumayan lah Senggaknya gak Merugi-rugi amat gitu Emang tetep hitungannya Specter ditukar sama Sand King gitu kan Cuma Jatohnya Meminimaliser damage Duitnya gitu kan Disimulate Dorong Crocs Disimuli Astral Step dalam 1 second lagi Oh, teremang Masuk Astral Step agresif Nih Dust yang harus jadi tumbalnya Orchid Bakal langsung diberikan Masih ada heal Sabter yang dimiliki oleh Mikoto Datang lagi dari Venom segal Irving Udah teleport sendirian Bakal menjadi tumbalnya juga Gue rasa Poison of Us udah langsung diberikan Mikoto Gak punya skip-making season apapun Thunder God Rage udah diaktifkan Where's the Specter Oh, gak ada Specter coy Tadi habis ke pick-off di atas Worth banget fight Dari Boom Dapetin kill balesan Kill lanjutan Malah ini bukan balesan coy Sisa-sisa Serpihan teamfight Yang dimiliki sama EJ Fit dan juga Boom Bersemasnya EJ Fit Pedih semua Ya Karena belum ada pipe Dari si FBZ Belum ada blackking bar juga Dari si Inian Mochel Jadi masih efektif Di early ke mid game Irritating banget Kelate game juga sebenernya Sakit sih Zeus, NP, Specter Itu lama-kelamaan bakalan ketahan Dengan sendirinya gitu Anjir Ntar kalo Terrorblade punya BKB Abis itu dia Satanic Eye of Skadi Itu ketahan Cuma susahnya ntar Kalo udah mulai kena Kite aja Anjir Masalah Specter bisa nge-kite Enchantress juga NP juga Clockwork juga Cuma Jeus doang Kayaknya yang Kalo dikejar Udah pas rahanya Cuma skill-skillnya Yang lain tuh bisa nge-kite semua Dagger, Burow, Strike And goodbye Enchantress Untouchable Gak bakal bisa nolongin Lebih jauh lagi Lebih banyak lagi Mochel masih belum keliatan Sama sekali Di batang hidungnya Dia masih bener Jungle Farm Jungle Farm Ini udah metamorphosis keempat Yang gue liat Dipake buat farming Yang gue liat juga Gak tau yang gak gue liat Karena kamera gue gak mungkin Ke Mochel doang Mikoto Udah punya 2000 gold Bakal ke Ark Maybe Ark or maybe Black King Bar I don't know Ke Mochel Sprites Burow Strike masuk Astral Step In Masih dibantuan dari Stomp Untungnya Centaur Mikro Play yang coba Dimainkan oleh Enchantress Ada Nimbus Udah mulai diaktifin Semuanya juga Rot of Nature Tandir Gatrat Mikoto ketahuan Tertangkap Ensnare Masih punya Elcepter Tapi bakal ditahan dulu Dan plan off Dan harus didorong Menggunakan Koch Sementara di area sungai Dua support Langsung kabur Berbarengan Oh gak mau sih Itu udah gak bakal ketolong lagi Cuma itu udah bisa dilakuin Sama boom Tapi semua ultimate skill Dari IG Vitality Keluar gitu kan Tandir Gatrat Sama Hound at least Rot of Nature Maka gak gitu lama Kayak yang lain sih Moxhead juga gak gitu lama Kayak yang lain Tandir Gatrat kan dua menit Hound juga segituan Jadi lumayan Rosan bakal langsung diambil Masih ada Epicenter Masih ada Epicenter Masih ada Epicenter Berikan sama Booty Boots Udah dipasang juga Bookshot Orkid Blok pake Cox Dari area high ground Cascade No Blink Dagger Epicenter Blink Dagger Buruh strike ke arah luar Irving yang bakal langsung ditangkep Terkena Lightning Bolt Teleportation cancelled By Nothing Resil teleportation Merseil pulang Tapi Poison Nova langsung diaktifkan Doodle Dalam masalah Gua rasa Aegis Harus langsung dipake Gua rasa Ya itu harus kepake Dan gak bisa tele pulang Specter dalam masalah Ini lagi trouble banget sih Specternya Goodbye Udah lu gak bakal bisa escape lagi Sementara yang lain Bisa kabur Elceptor set up Bakal ditungguin sama Moxhead Nice play Bahkan Moxhead fight Gak pake metamorphosis Aegis udah langsung kebuang Rosannya ngambil Radiant deh Goldnya juga Radiant Coba tetep aja Rosannya kayak gak ngefek Gis kepake Specter kepik off Radiant top tower Is under attack Ini dia nih Ultimate Dependent banget sih Gak ada Hone Gak ada Tantra God Tret Boom ada Epicenter Hand of God Langsung dikontesin Radiant middle tower Is under attack Radiant top tower Has fallen Derving telenya Terlalu yolo Sini Langsung Tengah-tengah Mata Nyambung gitu kan Barusan gak sih Gara-gara Specternya Udah apes banget Darahnya udah low banget Dia ngambil Aegis Langsung ke pick off juga Gagal tele kan Gagal pake Aegis di base Jadi semua langsung Teralihkan ke Specter Yang ngejar si Irving Disini cuma Satu tadi Itu pun channel Anjir Oh desolator Lebih mirip Menjadi extra damage sih Gue pikir bakalan Jadi crowd control aja Tapi extra damage juga bagus sih Kayak nge shut down Cepet sih Misalnya chatres Resonance pulse sih sakit Kalo bikin agan yang dua biji gitu kan Sama saja Tapi tetap lebih sakit desolator Kayak lebih ngandulin crowdnya aja Kalo misalkan gue Resonance pulse dua kali plus silence Aoe Aoe segede bagong Lumayan Tanya segede Semua ultimate skill ready Dari IG vitality Boom juga sama sih Semua skill ready Cuma ini Fightnya yang di inginin Sama IG vitality Gitu kan IG vitality Pake ninggo Thunder gut run Ditorong pake cox Harus terus-terum lagi Lightning bolt Ketawan Sentrum Gak bisa nolong Lebih banyak lagi HED Gak punya 4stuff Dan harus di pick off juga Sementara di area backline Langsung di pick off Satu persatu Butterfly effect dari Zeus Yang berhasil di pick off juga Selanjutnya bakalan ada Echatters yang Bakal di kill Masih lumayan tebal Dari bantuan Antacebol Dan juga Nature attendant Mekan selasen diberikan juga Tapi tetep Echatters Gak akan bisa nahan Rampnan yang perfect Dari Mikoto And goodbye Semua ultimate skill Kepake lagi Sama IG vitality Sementara Boom Masih punya epicenter Metamorphosis Sudah dipake Bisa dipake buat ngepush juga Dan Nature Prophet Coba buat langsung Fast decision Yang ngepush atas Kaleport Cuma tetep aja Gak ada pushnya Sama Terror Blade Wasa Nova epicenter Masih ada Dua pipe of insight Bakal dijadiin sama Boom Satu udah ready Dari Venom Dan memang Perlu 4stuff banget Game ini Keluarin dari Clockwork sama NP Coy Cuma karena Pipenya udah dari Venom Itu punya 4stuff juga Jadi yang Sandking Ditunda dulu Pipenya Sudah 2 4stuff Dulu jadinya Seenggaknya Satu pipe itu bisa Nahan satu tim Buat satu tim Kalo 4stuff kan Kalo perlu Banyak-banyak Kenapa cozy isi Z Tidak U set set Ho U set 13 jam Ini dia sudah skamming Pokoknya pecah Bisa dipasang, Spectre nya juga ketawan Blink dagger epicenter, nge-hook shot Lanta pops out, berhasil nge-dotes Untungnya dari dulu berhasil disescape Tapi masih gak punya Hound tapi langsung diberikan Penance lagi juga Gak bakal bisa kabur pakai Spectral dagger dan juga Drum Huh Masih bisa, Mocha langsung urusin imbusnya dulu Next year temen-temennya bisa masuk ke area teamfight Boom dead with Ghost Oh ya dia yang harus terkena pick off dari Venom Hanster Remnan gak berhasil connect masuk dan sudah ditungguin Burow Strike, ada Remnan juga ditungguin Irving udah gak bakal bisa kabur lagi, arah larinya udah ketutup semua. Clockwork, Enpeng, berhasil di pick off. Atau commit metamorph dan udah punya blacking bar dari Terrorblade. Nah, selama ini gua nge-trauma peradinya. Nge-trauma. Gak usah di-ban. Gua sendiri juga suka nge-trauma. So, it's fine. Masal main yang gak ngaselin aja anjir. Gak mayoritas anjing pokoknya dah. Udah salah tuh ready dan bakal ke Blink Dagger Mikoto. Terus suihin lagi spekternya Hound, Reality. Kemana mid lane rupanya pengen ngejar 2 support lagi dari Boom, FBZ, dan Cascute. Bakal menjadi kill gratis. Guardian Griff sudah diaktifkan. Bakal di-contestin dari Mochel udah dateng. Metamorphosis gak sempet all healing dulu dari Hand of God. Nah, Mochelnya keliatan dia punya metamorphosis dan juga blacking bar. Siapa yang bisa nolongin? Mikoto udah dateng di area high ground yang berlawanan juga. Hai deh. Ini kayak tukeran side anjir. Dire di high ground radian. Radian di high ground dire. Dream Mochel bakal dibakar pelan-pelan. Masih menyimpan Manta Style. Dia bakal nge-bait pake Sunder kah? Kalo dia miss cash point sekali di lightning bolt sih. Boong kalo gak kaget anjir. Hai deh. Try to escape with the four staff. Lebih menginginkan kabur aja dari Boom. Posisinya udah tiga lawan lima. Tapi Mikoto masih pengen outlay. Posisi dari Zeus. Ada bantuan dari Hookshot. Ah! Smoke of the Seed diaktifin. Elcepter masih bisa disingin. Tapi gua gak tau ini turun-turun. Kena lightning bolt. Masalahnya dari Nimbus. And goodbye. Mikoto dan D9 menuju karya Zeus. Mochel kembali melanjutkan farming. Sementara Spectre. With the Midas. Masih bisa ngejar networthnya lagi juga. Networth gapnya juga masih cuma beda 3000 gold doang anjir. Anjir lah. Elcepter ada Nimbus. Udah hapes banget sih itu. Sander udah dah. Thanks bro. Hehehe. Gua tuh masih tangan ke MMRnya gak sih? Masih coy. Zeus berangnya di bawah late. High groundnya tetep strong sih. Zeus MPEG. Suka banget sama casternya. Suaranya lancar kayak DJ. DJ apa lu? Anggal berita sama bias. Jorge target. farmer dan bukalkan saya tauh vais. Harus. 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 Gw. Pwk. Harus. Hayiii. Keturah Waxamener itu yang ada badaknya. GG, boys. Kalau di Swords on Spectre Hookshot berhasil connect masuk ke arah Haydeh, masih ada Nimbus juga Hound Reality & Goodbye Haydeh. 3 ultimate skill commit. Lanjutin fight-nya. Doodle. Tunjuk ada Cash Guild disamarin lagi sama Irving juga. Kedua ksq, harus terkena Thunder God Raid Empat yang udah langsung dipakai Hookshed gak usah dihitung dah, Hookshed mah cepet coy Ke bawah, Dagger, Burrow Strike Resonan Pulse, Eye of Skadi sudah dimilikan sama Dream Hotel Gawahkah ada Hurrican Pike dari Hotel Biar mandiri coy kalo digangguin sama NP Dagger gak bakal ngasih lepas siapapun Ewell Scepter, Repnan bakal langsung di follow up lagi Masih ada Burrow Strike, Epicenter Casting Injurkan Rencater, setelah kena cancel Dari Nimbus ke Monsprites Ternyataan yang gak bikin seger Detail Sliver Lair Specter, 2 hero down 3 ultimate skill dalam cooldown dari IG Vitality 3 ultimate nya, 3 ultimate yang bener nentuin Teamfight banget lagi kan All Plane, Sprout Untuk membuka Vision Ketauan Cash Keep dan udah ada teleportation juga dari Void Spirit The King Bar pops out Gak ada yang bisa nge-cancel teleportnya Yaudah Escape dengan santai Yaudah 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 Tapi Move on Speed nya masih lumayan sih 266 gak rusak Sampai di 150-200 gitu kan Paladin Sword on Outer Prophet Specter berarti Titan Yaudah Abis Allah Blade Mantah Oke sih Yang penting colong-colongin Venom sama Chen nya dulu je Ketauan Ketauan Cushion Nimbus Gasket And next 2 Terror Blade Dari Dream Ocel SOMEBODY HELP HIM Black King Bar pops out teleportation Belum ada Abis All Blade Belum ada Blaster Dan Dream Ocel Harus survive dengan menge-buang 1 second Dari Black King Bar Tadi 10 second BKB gak sih 10 second BKB No Black King Bar No Chen Let's go Roche Ah ya rough scanning Mikoto No BKB on Terror Blade Chen will respawn on 3 second Bookshot Berhasil dapetin Mikoto Didorong pake Cox Disentrum juga pake Nimbus Terkena Orchid juga Gak bergerak Mikoto sekarangnya gak ada Dan gak ada Bapek yang dimilikan oleh Mikoto Another kind of disaster I guess Sun King Dengan Haze Root Bakal di bait pelan-pelan Tapi semua unit yang dimilikan sama BOOM Diambil sama Enchantress Jadi lu Mau gimana lagi nih perangnya Antara Tandance Bakal ngubantu Tapi Dream Ocel Masuk area offpeed Untuk Black King Bar Masih dibantu dari Hand of God Aegis bersih diambil oleh Dream Ocel Perfect right click dari Dream Ocel No Force off karena luar offpeed Sementara Enchantress bakal langsung di Kurung sama 4 Hero dari BOOM 3 Hero maksud gua Dan Mocel langsung ngejar ke arah yang lain Oke skill 1 Damagenya cukup gua rasa Ah Masih gak cukup Oke lah Kemana oke sih dapetin Aegis Rasanya plus Aegisnya diambil Tanpa ada Mikoto Tanpa ada Mikoto loh Ini dimfightnya Bahkan sama Cheese nya juga Perfect right click coy Dari Mocel Dia pungut semuanya Moby KB just go rush Hand of God will help me Nih All healing Gatah ya No Another Combo lagi kan Hookshot nih Boost power cox Datangin NP Udah Sun King dari FBC harus terkena pick off Sementara Hydra teleportation Dan berhasil escape Sementara Cascaut Bakal dikejar Sementara 4 Secungguh 2 Illusion dan 2 unit yang dimiliki All Enchantress Cascaut trying to escape Kabur sini mah Santuy Ada body block coy Yang dimainin Wait Hero nya jangan lupa dimainin dong Nice play Nice play Nice play Memang satu target yang udah di hookshot Nimbus Cox Itu udah Pasti langsung diapelin Sama NP Kalo Core langsung samperin Sama Spectre juga Bahkan support doang juga Dari tadi digituin Jir Mau cel sih bocanya udah yolo batyolo jir Masuk karorsan without the BKB Soalnya semuanya Dari IG Vitality juga Spell udah keluar Biasanya kepencar-pencar Hand of God masih di Lahan juga sama casket Jadi aman coy Step In Mortox Nimbus hookshot Yang gagal dari dust Keluar langsung pake disimulate Dan dust Harus menjadi debu Real dust Real dust Sama Orkosis Sudah diaktifin What? Blade Dagger Astral Step Rose Rack Breast Maskara Zeus Ini hero yang paling iritating Dan harus terkena shutdown Dari Mikoto ternyata Yang harus terkena shutdown Dari Lightning Potal juga Nimbus Masih ada bantuan dari 4stuff Sandkick Harus terkena pickoff juga Moncel Bakal langsung dibantu lagi menggunakan 4stuff Dua coy yang kena pickoff Dua coy yang kena pickoff Baking bar pops out Teleportation Wah udah casket Masa iya kan Masa iya Tidak Eh Outplay By Shadow Amulet Tapi hide harus kena pickoff Outplay by 1k gold Items Yah Thunder God Gak ada lagi Nimbus Jedar Ada Glimmer sih ya Sama ada Griff Gua rasa gak cukup Mendingan dipakai FBAT Pasti-pasti aja Lookshot Nimbus Ditelein sama NP Boong kalo gak mati Ya kecuali Moncel sih Moncel masih ada Aegis Manta Sundar Outplay by 1k gold Items Specter dari Doodle Awal dari Radiance pasti ditungguin tuh tadi Diputer-puterin Radiance Dipakein Manta Puter-puterin Apapun kan ku lakukan dah pokoknya No Teleportation di area fog Gak ketawan Blink Dagger Burow Strike gak nyampe Ada bantuan dari 4stuff Burow menuju kala Enchantress Hasil main tanky Dan pemain Nge-create space Nge-kain Juga disimilin langsung diaktifkan Gak berhasil kenang hookshotnya Astral step-in lagi langsung dari Mikoto Harus terkena shatter Enchantress Blink Dagger kemana Mikoto Low ground Eo Scepter Oh remnan aja Berhasil connect masuk Dan FBZ bakal langsung nyusu lagi Pake burow Gak jadi coy Ada ulusin yang sakit banget juga ternyata Garukin FBZ Rote of Nether Dan cukup puas dengan Enchantress Yang terkena pick off Rote of Nether Rote of Nether mmm Gak ber And everything, FBZ, Call Roots and Run, Tundercut Run, Indus, udah kebuka Fission, jadi detek scene buat Sand King, dan Sand King dari FBZ lagi yang harus jadi tumbal, 1-11, dia kayaknya 6 kali dah kena combo kaya gitu kan, 5-6 kali, Jer. Abis Salble itu udah bisa dijadikan sih, sedikit lagi ya, tapi ya, dia bakal nge-save buyback dulu, makin. Tuker aja ga sih, biar ga sayang cooldownnya, bener-bener udah kosong. Bentaran gitu tuker. Nah, dia bakal nge-save buyback, commit full item aja. Povin charge, ga ada buyback, ga ada punya buyback malah ini. Dari EG Vitality kan, cuma main Chantress doang, sementara dari BOOM, Flash Spirit, Sand King, Terror Blade. Masih ada cheese, bakal kebater Satanic. Satanic dulu kayanya paling asik sih. Sebenernya bikin dia berdiri di teamfight gitu kan. Nambahin HP juga, maksir dia ga bisa di-instant pake combo... ...Nora anjir. Rocket Flare, Thunder God, Nimbus, Hookshot, atau Hookshot, Nimbus, Kok, Thunder God, Hound, Teleportation, Reality. Kalo Satanic seenggaknya dia bakal ada status resist, HPnya nambah juga. Dunia Satanic. Sambil nge-save buyback juga. Dusk, dia udah punya gun juga. Dua kali Hookshot. Gak jadi nge-save buyback, yolo-in. Dia nyontek Spectre, Spectre juga ga nge-save buyback sih. Soalnya udah keliatan dia tiba-tiba jadiin abis Aldia. Sama-sama ga nge-save buyback. Bakal ke R.D.V.I.N.R.Pair. Bakal ke R.D.V.I.N.R.Pair. R.I.N.R.S.N.P.Coy. Leveler dipake buat nge-push. Maybe later, C.S.Q.T. Hookshot, Thunder God, Nimbus, Lightning Bolt aja. Gak usah Nimbus, karena posisinya deket. Jasa yang tadi nge-dagger. Hound, Realty menunjukkan FBZ, WDPS udah langsung diaktifkan. Juga backing bar pops out from FBZ. Masih ada bantuan dari Reflection juga. Vision dibuka, pake dagger dan juga Rocket Flare. Vision, Uncle Pokemon. Fire Spirit udah mampet sih, networknya Masa tolong fast juga dimiliki oleh Zeus Udah ga ada waktu farming lagi buat Fire Spirit, paling clear wave creep Cabut, nempel lagi bareng teammates, emang udah ga bisa farming lagi nih Lo kecolong pas lagi farming dan lukor Udah sih, in the end It's not even me Dan Mikoto smokenya pencah dulu Astral Step, bakal langsung pencetin 1 hero dan clockwork Maka langsung di shutdown dengan cepat Final Moose Gile masih dibantun dan ini juga Black King Bar Pomp 1 hit dan Island Portation Irving Abis Alblad langsung diarahkan menuju ke arah Point Spirit Mikoto masih bisa pencet cheese-nya Dan juga aktifin Black King Bar yang dia bisa pencet No, Metamorphosis free hit dari Dreamwatch LFBZ Dapetin Epicenter, Burrow Strike menuju ke arah Doodle Trying to escape no Flicker yang apes banget dari Doodle And goodbye Doodle Specter, ga bakal bisa kabur Astral Step in lagi, masih di setup Menggunakan Remnant tapi masih ada bantuan dari Glimmer Cape juga Tiga hero down Tiga core Gak sih, clockwork sempat-sempat tapi tetep aja Reelimander bro Come get heal Yaudah, tinggalin aja enchantress ya, push wave creep lagi Tapi ada NP nih Bocahnya tadi nge-cut Aduh Aduh Cuma Zeus yang punya buyback Nih ntar gue kasih tau nih Ini kan ada yang kuning-kuning sama yang full hitam gini Yang full hitam gini dia ga punya buyback Yang ada kuning-kuning gini dia ada buyback Itu kalo hero-nya mati Kalo hero-nya hidup Ntar gue pencetin alt nih Tuh, keliatan nih Yang ada tambahan garis kuning nih dia punya buyback Oke, kenapa gue suka mencet alt-alt gitu Buat nge-check buyback juga Vision Oh, core-core engga Oh, core-core engga Core-core support tadi Gua ada alat bencara Dipare kit Peace air piece, tower-nya kan Lumayan nge-horde sih Fortify langsung diaktifin juga Blink Dagger Astral Step in Resonant Pulse Etremnan juga langsung masuk para Zeus Astral Step lagi Burowstrike masuk dari FBZ Venomus Gale Poison Nova langsung diaktifikan Diberikan juga Blaking bar pop sound dari Sand King FBZ Tonjokin Zeus-nya pelan-pelan Etremnan berhasil mengisap lagi posisi dari Chander Tapi objektif number 1 Fort Dream Mocel Chander Dari target buat Chander Gak Ada bantuan Glimmer sama Fort Staff Escape Order hero gitu Berapi gitu Kenapa bang Killstrike Killstrike Gede Gak pecah-pecah FBZ WCX 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 Apaan WCX WCX Bocot Wanten Bocot nih ada hound BISC 這 yang cost diaktifin No hookhaft itu udw kadang song diaktifin juga Nimbus udah means nothing banget Tapi散4 crucial harus terkena destroytime effective No dust MemangurれないZ Siapa harus terkena setahan sendiri dari efek agaknya Mikoto. Dan Black King Bar harus di escape dulu tetapi FBZ masuk dengan representer buru all strike. Konek ada 2 target sekaligus. Doodle with the Flicker! And goodbye! 3 hero down. Astral Step langsung dipakai lagi sama Mikoto. Dagger Step. Buat ngejar lagi hero yang lain. Tent's middle barracks has fallen. Even repair on Terror Blade sih tadi pas dia disini dia udah beli. Reverser Shard. Metamorphosis lagi kan. SRP towernya. Udah bodo amat zir. Repair sama leveler ya ngepush. Terror Blade lagi yang megang. Easy Object 2-0 buat Bundesports Bookshot. Desperate Smooth. Mox habis itu didorong lagi pake Hammer Irving. Kena buru all strike. Gaeh. Sekiranya cokak khas ijer. Gaeh. Easy pick off sih ini. Gaeh. End game. Buru all strike menuju kana backline. Ada ganit dari FBZ coy. Buru all strike nya udah 20km. Kaskun! Harus terkena pick off tapi GG is called Dan Object. Throne juga udah bersedia ancorin sama Boom. Nice play, 2-0 buat Boom esports. Hmm.. Di awal sih buat IG vitality banget, karena memang hero nya strong buat di landing stage, early game, mid game Coba masuk ke mid game, game Terror Blade nya udah mulai jadi yang terlupakan Terror Blade Mochel udah bener yang terlupakan dia farming, 4 kali yang gue liat, 5 kali yang gue liat pake metamorphosis buat farming Dan itu very worth man Mochel, dia kasih space Bahkan sampai FBC dari tadi yang jadi target Kombo Nora, Anjer Hookshot, Nimbus, Kogs FBC, HID sama Cascade, berkali-kali gitu Anjer Combo Nora BKB AFK Kapan nge live no? Ntar sore kan? Kayaknya sih, data chain lagi turn, belum lagi istin, Ubi kena kasusnya ke dalam Yep Rear sudah artinya stream Kita untuk hari ini dari Moonstudio, Asia League, Sotis Asia, Bumi Sports vs Agivitality Bumi Sports menangin 2-0 Apa nih semua Apa nih semua? Tadi enchantress nya Bebek kok Enchantress Babek 4 Maga ulol Jir ada bocet Maga Kok bahkan tadi itu gak tau siapa Jir? Spread move Bisa aja kayak serai itu emang udah Spread kali 3 lawan 5 2 lawan 5 5 hookshot 5 hero Gue gabung lo liga game apa WXC Gue yen Yen yang gua Seimbang lah Maga ulol Bobo Komoditas H1 Komoditas H1 Komoditas H1 Skater bodoh, pake flicker Bener bener Ajar aja Nah Nes Udah alhamdulillah stream kita untuk hari ini Dan Nes thank you yang udah nontonin Komen ngeramain chat juga Thanks See you on next stream Jangan lupa Subscribe channel gue juga Vino Christian Tanda seru Kedepannya mungkin gue bakal kembali stream lagi Dota sih Thanks boys Gue pengen Pandi, makan Story of Season Baru ntar Dotaan lagi sore See you on next stream guys Happy weekend Bye